Belasan truk pengangkut pakan dan bahan bangunan tertahan selama 3 hari di ruas jalan Provinsi Kabupaten Kuningan menuju Majalengka. Tepatnya di Blok Cipadung Desa Cindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Hingga Kamis 11 April 2019, para sopir truk terpaksa harus tidur di dalam kendaraan mereka menunggu proses pembersihan badan jalan dari material longsoran selesai. Longsoran Tembing terjadi Senin sore akibat hujan deras, material longsoran menimbun badan jalan di sekitar 8 titik ruas jalan tersebut. Petugas Bina Marga dan Pemadam Kebakaran selama 3 hari terus berupaya membersihkan sisa-sisa longsoran dengan menyemprot air dan memindahkan tanah ke lokasi lain. Para sopir truk yang tertahan di sekitar lokasi longsoran mengaku pasrah dengan keadaan tersebut. Mereka enggan memutar balik arah kendaraannya untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur lain. Terima kasih. Sudah berapa hari Pak disini Pak? Tiga hari. Sudah dari malam dari hari Senin. Sudah dari malam. Rencananya mau kemana Pak? Kejamis. Kejamis. Dari mana tadinya Pak? Dari Cirebon. Cirebon. Ini bawa apa Pak? Bhaktan ayam, yang bawa Semen ada. Sudah ada informasi bisa lewat itu dari petugas? Kapan Pak? Ya semuanya. Sumai-sumai katanya besok insya Allah bisa. Nanti timep lagi. malam tadi ada informasi katanya besok insya Allah bisa tapi nggak ada rencana putar arah gitu baik lagi kesana soalnya ini udah menjanjikan tadinya menjanjikan besok katanya bisa lewat semuanya bawa pakan ayam atau gimana bawa pakan ayam sebagian bawa ada berapa mobil setelah tiga hari dikerjakan akhirnya para sopir tut bisa bernapas lega mereka bisa diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah petugas memastikan kondisi jalan benar-benar aman dilalui kendaraan meski begitu petugas menerapkan sistem tunggu satu kendaraan bisa melintas dengan jarak 100 meter dari kendaraan lainnya Hai kemarin sembilan titik terpaya pertama udah di evakuasi yang sembilan apa mobil 22 udah habis itu dipersihkan saya dimiliki lagi Pak jadi sering kayak gitu Pak jadi alat kita serba di lapangan kayak gitu Pak jadi kita mencoba ini juga dikawal dikawal dengan hati-hati juga Pak ya nggak berani dengan cara tertentu saya mohon doanya Pak biar ini lancar semua Pak ya amin sementara roda dua bisa udah bisa Pak udah dari malam jalan dulu yang roda mobil kecil bisa cuman nanti ya tetep kita atur Pak sebelumnya ruas kuningan Cikijik tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua saja kendaraan roda empat kecil hanya bisa memutar arah masuk ke desa Parung menuju desa Cikijik Hai yang jaraknya sekiranya 11 km Hai Hai dan langsung baras melaporkan dari desa Sindang Panji kecamatan Cikijing Keupatan Majalengka untuk kuningan religi.com Terima kasih telah menonton!